Terima kasih telah menonton! Terus ya udah rasanya ya unik aja ya karena udah lama gak makan warteg terus udah gitu Laper terus kan karena menyusui kan lapar terus gitu Terus kata kru disitu ada warteg, oh yaudah deh aku mau kesitu mau cobain gitu Itu apa? Cumi cabai hijau Cumi cabai hijau, terus kerupuk, rempeye Terus apalagi ya udah itu aja sih yang kemarin kalo tempat lain aku gak tau deh Kalo aku sih ya maksudnya bukannya harus atau kepingin gitu Kadang kan kayak di suatu tempat di lokasi adanya itu yaudah aku makan aja gak pilih-pilih juga gitu Yang gampang aja gitu Hah gak aku gak dirasa malu Apalagi ya semenjak ada musibah ini gitu ya Aku malah lebih down to earth gitu Malah lebih ngerasa gak tau deh beda aja gitu Soalnya kayak sekarang aja aku gak punya mobil kan Aku kemana-mana tuh aku naik mobil online gitu Dan awalnya aku ngerasa aneh gitu Karena baunya beda Terus kayak bedalah naik di mobil orang lain gimana sih gitu Terus juga aku awalnya ngerasa takut gitu Karena wah ini udah dipegang berapa banyak orang mobil ini gitu Jadi aku kayak awal-awal tuh kayak ngerasa merinding-merinding disco gitu Kayak aduh jangan pegang aku takut nanti ada virus gitu kan Bisa pro Singapura or whatever it is gitu Tapi makin kesini-makin kesini aku jadi menikmati gitu Aku jadi terbebas ganjil-genap Terus aku gak usah musingin kayak gitu-gitu Terus kayak yaudah gitu aku kayak ngerasain kayak pengalaman baru aja gitu Lebih banyak bersyukur gitu Jadi kayak wah ternyata kayak gini ya rasanya makan warteg Wah ternyata kayak gini ya rasanya naik mobil online gitu Jadi kayak wah dulu tuh aku kayak beda banget Karena sekarang kayak gini aku tuh dulu harus lebih banyak bersyukur Aku tuh jadi lebih mensyukuri Lebih kayak ngerasain nikmatnya gitu Oh ternyata tuh Tuhan tuh dari dulu emang udah baik sama aku gitu Kayak gini-ginipun aku bersyukur Karena aku diajarkan untuk lebih banyak menghargai Terus juga lebih apa ya Menghargai bersyukur, menikmati gitu Jadi tiap momen fase-fase kehidupan itu ya aku nikmatin aja Iya aku tuh ya Kalo dulu aku kayak mau beli apa aja aku beli Kalo sekarang tuh aku mikir-mikir Kayak aduh aku mendingan beli apa-apa ya gitu Ini butuh banget gak ya Kayak gitu-gitu Jadi tuh ngerasa pengalaman yang luar biasa aja Mungkin kalo gak ada musibah ini aku gak akan ngerasain ini gitu Sebenernya samanya sih sama aja ya Aku tetep diri aku yang apa adanya aja gitu Cuma kalo sekarang ya pengalamannya beda aja gitu Awalnya kalo aku gak Kalo aku masih punya mobil-mobil aku Pasti aku gak akan pernah naik mobil online kan Jadi itu ngerasain pengalaman yang beda aja Dan buat aku itu seru banget gitu Kayak ketemu sama supirnya beda-beda terus Terus aku tanya gitu Supirnya selalu nanya Mbak Jessica kemana gitu Jadi kayak ngobrol-ngobrol Enggak aku tuh gak ada malu-malunya Awalnya doang Gak lebih ke malu tapi lebih ke merinding disco gitu Kayak ini mobil orang lain gitu Karena aku kan rasanya kayak baunya beda gitu Segala macem gitu Terus Ya Awalnya tuh takut-takut loh Karena Aku tuh kan pernah mengalami kayak pelecehan juga kan Jadi kayak Aduh aku takut nih aku takut dibawa kabur gitu Pelecehan apa kalo dialami sampe di taksi online? Bukan bukan di taksi online Aku pernah dilecehkan di salon Jadi aku lagi kerimbat Terus udah gitu yang kerimbatin aku tuh Ngintip-ngintip ini aku gitu Terus sambil nge-video-videoin gitu Dari atas gitu Itu yang dari telepiknya? Iya itu Iya itu bikin aku Takut sendirian gitu Karena aku takut kalo Sendirian tuh gak ada yang Merhatiin sekeliling aku Aku takut diapa-apain gitu Jadi itu bikin trauma kan Gitu Jadi Aku kalo Pergi-pergi Emang sih aku gak pernah sendiri juga gitu Cuma ya Tetep aja Maksudnya aku udah berkali-kali juga ngerasain ditinggal-ditinggal gitu Jadi Momen ini tuh justru kayak Membuka mata aku Terus kayak menyadarkan gitu Dengan penuh rasa syukur gitu Bahwa musibah ini Berat Menimpa keluarga Ngerepotin banyak orang Tapi tetep suami Gak mundur satu langkahpun Tetep ada di samping aku Tetep Melindungi Aku Keluarga Di garda paling depan Jadi itu ngebukti banget Wah ini Rasanya dicintai tuh seperti ini gitu Rasanya disayang Dibela Didukung Disupport tuh kayak gini gitu Jadi Satu sisi Ya Ini musibah Tapi di satu sisi ya Ada winning story-nya gitu Bahwa Aku punya orang yang Suami gitu Sosok yang bisa aku andalkan Yang bisa Jadi Garda depan Buat Semuanya gitu Karena terus terang Aku bener-bener gak tau Harus gimana gitu Terus terang Aku bener-bener gak ngerti hukum Bener-bener Di momen dimana Aku lagi fragile gitu Baru abis ngelahirin gitu Jadi Momen-momen itu dimana aku Rasanya tuh Lah kacau deh Tapi kan ada suami yang Sampai detik ini masih Bulak balik Jakarta balik Ngelakuin ini semua buat Aku keluarga gitu Jadi luar biasa Awal-awal sih Awal-awal aja Aku ngerasa Yang pas denger kabar Ternyata orang yang kabur Terus ternyata Uang-uang aku ludes Disitu sih yang aku ngerasa Karena kan waktu itu Momennya aku baru abis ngelahirin Semua orang bahagia Keluarga besar kebahagia Aku dan suami pun bahagia gitu Aku tuh takut banget disitu Momen itu aku takut Aduh Aku ngerusak kebahagiaan nih Gitu Maksudnya Musibah ini Kok datangnya Di saat Aku baru melahirkan Ya pas Aku lagi bahagia-bahagianya Suami lagi bahagia-bahagianya Karena kan ini anak Ibarat kata ini Anak-anak pertamanya Gitu kan Jadi Disitu doang sih Umumnya Tapi terus suami Nguatin aku Ini Ini sih bener-bener Kayak pelajaran Berat sih Buat aku Terpukul banget Tapi Disamping itu pun Ngajarin aku banyak hal Jadi Ini juga Yang Ngetes Apa ya Hubungan pernikahan aku Bisa terus Kuat Meskipun Ada cobaan ini Musibah ini Gitu Jadi ini banyak Ya ada winning Winning storynya juga sih Dari kisah ini gitu Meskipun ya aku Apa ya Kehilangan Musibah Tapi Tapi ya tetep gitu Ada Rasa syukur Masih diberikan kesehatan Diberikan keluarga yang support Suami Anak-anak sehat Itu yang paling penting gitu Jadi Dari Sini Aku banyak belajar Tapi Ya udah Momen ini Bener-bener Menguatkan Hubungan juga sih Hubungan sama istri Nggak Aku nggak akan Mundur Selama aku Masih bisa Berjuang Aku kan berjuang Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Ditekan ya tombol lonceng merahnya